Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Muhammad Abdul Basit mengungkapkan pihaknya sempat ditawari sejumlah uang untuk tidak turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Untuk penggebosan ya kita tahu sendiri dan sudah mendapatkan laporan dari pihak kampus, melalui bioperasi. Kampus masih beda-beda, ada yang ditahan oleh bioperasi atau yang lainnya. Pelarangan-pelarangan aksi ada. Itu menjadi kekecewaan kita, khususnya pada Kementerian Sekdikti yang sudah mengumpulkan rektorat. Rektor untuk mengeluarkan larangan aksi pada mahasiswa. Padahal kita ketahui bahwa mahasiswa ataupun BEM Universitas Negeri Jakarta itu adalah hak setiap organ negara yang hari ini ada di lulus. Untuk tulisan, ada yang berupa edaran dari kita. Khususnya tanggal 15 sampai tanggal 20. Khususnya dari UNJ sendiri, kita ditawarkan untuk membuatkan agenda tertentu ataupun sebenarnya semina fans hikarsis seni di kampus yang mana mengalihkan aksi tanggal 15 sampai 20 itu untuk kita tidak turun. Itu ada. Jadi terkait dengan Pemimposan 1, Imbing-Imbing itu ada sampai 21.